Pelaku peretasan pusat data nasional minta uang sebanyak 8 juta USD atau sekitar 131 miliar rupiah kepada pemerintah Indonesia. Peretas menyatakan uang itu sebagai tebusan terhadap 210 data yang akan dikembalikan. Kata Direktur Network and IT Solution Telkom Sigma Herlan Lujanarko mengatakan Memang di web itu kami ada jalan ke sana biar kami ikuti mereka minta tebusan ada USD sebanyak 8 juta. Wakil Menteri Komunikasi Nezar Patria mengatakan kemungkinan pelaku berasal dari luar negeri. Nezar belum memastikan apakah pemerintah akan mengikuti permintaan pembayaran 8 juta USD tersebut. Kata Nezar, belum kami lagi konsentrasi untuk mengisolasi data-data yang terdapat. Nezar mengatakan untuk saat ini belum ada ancaman soal penghapusan data. Ini cuma sejumlah data dienkripsi jadi nggak bisa masuk ke sana. Pemerintah menargetkan penyelesaian dan pemulihan PDN sementara itu dapat dilakukan secepatnya. Jadi ini yang diserang adalah kepentingan nasional kita. Jadi tolong bantuannya. Dia berharap pembebualan ini tidak menular ke website lainnya. Virus yang menyerang PDN S ini berupa serangan ransomware logbit 3.0. Parian itu disebut mirip dengan menyerang data pelanggan Bank Syariah Indonesia pada Mei tahun lalu. Ransomware merupakan istilah yang mencakup jenis-jenis malware tertentu yang menyerang sistem data. Pelaku biasanya minta sejumlah uang tebusan dan mengancam, membebol atau menghapus data di web yang diretasnya. Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara Hensa Shiburian mengatakan akan melakukan koordinasi untuk mengamankan data yang menyerang PDN S. Kata dia, saat ini BSSN, Kominfo, Cybercrime, Polri, dan Telkom Sigma mesti terus berproses mengupayakan investigasi secara menyeluruh pada bukti-bukti forensik yang didapat. Pusat data nasional yang dikelola Kementerian Komunikasi mengalami gangguan sejak 20 Juni lalu. Gangguan itu mengakibatkan layanan digital Direkturat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM tidak berfungsi. Layanan penerimaan peserta dikebaru di daerah mengalami gangguan sehingga pemerintah daerah memperpanjang waktu pendaftaran. Direktur Jenderal Imigrasi, Silmi Kari, mengatakan, gangguan yang terjadi pada sistem imigrasi disebabkan pusat data nasional yang bermasalah. Mereka tidak dapat berbuat banyak karena PDN dikelola oleh Kementerian Komunikasi, bukan di imigrasi. Kata Silmi, yang bermasalah PDN, pusat data nasional yang dikelola Kominfo. Terima kasih telah menonton!